Halo guys, selamat datang di channel saya, HINDSP2. Jangan lupa dibantu like, komen, subscribe, dan share. Terima kasih. Kali ini saya yang berbagi pengalaman tentang cara mengatasi api vivo Y55 gagal download ataupun gagal update aplikasi TikTok di Google Play Store. Nah, ini kalau download TikTok ataupun update selalu muter-muter doang, tau-tau gagal guys. Begitu terus. Nah, saya mau berbagi cara mengatasinya. Pertama kita masuk ke pengaturan ataupun setaran HP. Kemudian kita geser ke bawah. Kita masuk ke pengaturan lainnya. Kita pencet aplikasi. Kita pencet semua. Tunggu lagi loading. Kita geser ke bawah. Kita cari yang namanya Google Play Store. Kita pencet penyimpanan. Kita pencet hapus data. Kita pencet bersihkan. Nah, itu data sudah 0B. Cari yang sudah 0B. Kita kembali. Kita geser ke bawah lagi. Kita pencet layanan Google Play. Kita pencet penyimpanan. Pencet kelola ruang. Tunggu lagi loading. Kemudian kita pencet hapus semua data. Kita pencet OK. Kita pencet. Kita pencet ke bawah ruang lagi. Tunggu lagi loading. Kita pencet hapus semua data. Kita pencet OK. Kemudian kita kembali. Lanjut, kita masuk ke pengaturan ataupun setelan HP lagi ya guys. Tadi baru 2 langkah. Ini langkah yang ketiga. Jadi, kita masuk ke pengaturan lainnya lagi. Kita pencet aplikasi lagi. Kita pencet semua. Kita geser ke bawah. Kita pencet Chrome. Kita pencet penyimpanan. Kita pencet kelola ruang. Kita pencet hapus semua data. Kemudian kita pencet OK. Nah, charge sudah 0B. Data sudah 0B. Jadi, di sini yang dihapus data charge-nya ada 3. Google Play Store. Layanan Google Play. Dan Google Chrome. Nah, 3 itu guys. Setelah itu, HP-nya dimatikan. Dan hidupkan lagi. Dan kalian login di aplikasi Play Store. Dijamin bakalan berhasil download ataupun update aplikasi TikTok-nya. Oke guys, dadah. Terima kasih telah menonton.